Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam rahayu Salam satu hobi Untuk dulur-dulurku Ataupun poro sahabatku Dimanapun dulur-dulurku dan poro sahabatku berada Semoga poro sedulurku, poro sahabatku diberikan Keselamatan, kemudahan, kelancaran Dan diberikan kesehatan Dan dihindarkan oleh wabah penyakit Dan dalam lindungan Allah SWT Poro sahabatku dan poro sedulurku Disini saya channel Renggo Warsito Akan menyampaikan sebuah perkutut yang berkaturangan Nah sebelum kita menginjak Perkutut yang saya sampaikan ini Saya jelaskan dulu poro sedulur, poro sahabatku Jadi apa yang dinamakan katurangan Ataupun ciri mati Itu sebenarnya menurut versi saya itu kan sama Katurangan ataupun ciri mati Jadi yang saya sebut katurangan poro sedulur Itu kalau versi saya Kalau katur itu kan penyampaian Jadi pitutur yang kita sampaikan Itu yang dinamakan katur Nah anggan itu apa kan kan Kalau anggan itu dalam arti Sebuah arti itu ciri fisik Ataupun ciri badan bagian luar Tidak bagian dalam ya Itu bagian luar Itu yang dinamakan anggan Jadi katurangan Jadi penyampaian ciri fisik badan Tapi bagian luar Seperti itu Jadi pada kesempatan kali ini Ini yang saya sampaikan memang Perkutut yang katurangan Kemudian rojo wono Ataupun raja wana Seperti itu Nah perkutut rojo wono Sebelum saya mempraktekan Saya memang bawa berjulur untuk perkututnya Jadi ini saya teori dulu Jadi perkutut rojo wono Itu ada sebuah arti Yaitu rojo Itu penguasa Rojo itu penguasa Ataupun dikatakan pemimpin Lawono itu adalah hutan Ataupun alas Jadi rojo wono itu penguasa hutan Jadi salah satu perkutut ini Emang Kalau yang berkaturangan rojo wono itu Adalah penguasa di hutan itu Jadi penguasa di daerah situ Nah suatu contoh seperti Maaf dulur Seperti hewan singa Nah itu kan Penguasa di situ Jadi mempunyai Anak buah Anak buah seperti yang di bawahnya Nah itu kan Singa itu kan memimpin Memimpin di Suatu hutan Ataupun alas di situ Nah itu dinamakan singa Nah itu mengibarkan Seperti itu Jadi Perkutut raja wana itu Menurut versi saya Zaman nenek moyang itu Emang penguasa di Daerah alas itu Di daerah hutan itu Nah emang Untuk raja wana Emang kan Sisik dari Sisik melik dari Perkutut itu Emang Seperti Batu rantai dulur Jadi Berbelah-belah Tapi Dilutut Sampai di Atas Jari itu tadi Jadi Raja wana Emang Fungsinya Itu emang Untuk kewibawaan Jadi Orang yang bijaksana Seperti itu Jadi Yang memelihara Itu emang Khusus orang Pemimpin Ataupun Pejabat Seperti lurah Seperti Pemimpin-pemimpin Dikatakan Seperti RT RW Seperti Bupati Memelihara Perkutut raja wana Itu lebih bagus Tapi semua itu Lantaran dulur Kan kita kembalikan Ke Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kan Sebuah lantaran saja Jadi Perkutut Raja wana Emang Sangat bagus lah Dipelihara Semua orang Itu bisa Cuma yang bagus Itu yang Memelihara Emang Pemimpin lah Pemimpin itu Yang Bagus Yang melihara Pemimpin lah Seperti apa Tokeng Raja wana Ini Ini Saya bawa Perkututnya Cuman maaf Dulur Ini saya masukkan Di kolong Ini Ini coba Nanti saya Ambil dulu Maaf Sebentar Saya ambil dulu Nah ini Perkutut Yang dinamakan Perkutut Rojo Wono Nah seperti ini Dulur Jadi Sisinya Seperti ini Nah Ini dulur Lihat kan Nggak Nah ini Nah perkutut ini Nah kelihatan Nggak Ini loh Nah ini Pilah-pilah Dulur Ini pilah-pilah Seperti ini Bentar Nggak Kelihatan juga Nah Ini perkutut Rojo Wono Dulur Coba Dulur Diperhatikan Biar Tidak Gagal Faham Dulur Nah ini Perkutut Rojo Wono Jadi kayak Seperti Batu rantai Nah Rojo Wono Seperti ini Nah ini Kelihatan Nggak Dulur Nah Ini Ini perkutut Rojo Wono Seperti ini Jadi Perkutut ini Emang Dari Atas sini Dulur Dari sini Dari Dari sini Sampai Sikut sini Itu Silangannya Itu Full Jadi full Ya Dulur Nah kalau Kalau nggak full Gimana Kang Tapi ada silang Itu bisa juga Itu Raja Kwasi Karena Raja Kwasi Itu kan Tidak full Silangannya Tapi kalau Rojo Wono Kanan kiri Itu sama full Jadi Bawah Sampai atas Ini full Jadi bersilang Ini yang namanya Rojo Wono Terus kalau Raja Kwasi Emang Kulitan seperti ini Ini agak kehitaman Mengkilat Kayak besi Ini emang Hampir sama Sama Raja Kwasi Cuma Raja Kwasi Ini Silangannya Nggak full Tapi Ini ada Putus Biasanya tengah-tengah Ini ada Pemutusan Jadi tidak silang Tapi ini silangnya full Nah ini Rojo Wono Asli Dulur Ini dari lokal alam Ini Nah ini Alhamdulillah Milik saya sendiri Untuk perkutut ini Jadi Hampir Kesamaan Sama Raja Kwasi Cuma Raja Kwasi Warnanya Agak kehitaman Mengkilat Tapi kalau Rojo Wono Ini agak kemerah-merah Nah Ini asli lokal alam Dulur Jadi Emang Kesamaan dari Raja Kwasi Ya itu tadi Cuma Agak hitam Mengkilat Seperti besi itu tadi Jadi seperti itu dulu Jadi Ini juga Di atas Mata Ini juga ada Putih Nah ini juga Ini putih Ini lar putih Nah ini di atas mata Ini Bagian kiri Ini juga ada Sebuah bulu putih Nah Ini Katurangganya Belum Saya Anu Belum Nanti saya Tetap Nanti saya upload Cuma kan Sementara ini Bulu putih ini kan Baru muncul Baru-baru Baru-baru ini Jadi Ini baru muncul Ini putih Nah Ini di atas Matanya Jadi Emang Rojo Wono Rojo Wono Emang Ciri matinya Seperti itu Jadi Sisi kaki Terus Bersilangan Ataupun Seperti batu rantai Itu Itu yang Dinamakan Rojo Wono Seperti itu Kalau Rojo Wono Itu memang Warnanya putih Agak mengkilat Seperti besi Jadi seperti itu Dulur Ya Untuk dulur-dulurku Para sahabatku Emang Untuk Perkutut Berciri mati Ataupun Berkaturanggan Itu kan Yang Saya kembalikan Untuk video Yang kemarin Itu ya Emang dari lokal alam Jadi Kalau hasil Ternak Itu kan Sudah Tidak ada Tuah Ataupun Jurni Jadi Dari kami Untuk Channel Rojo Warsito Saya Akhiri dulu Kalau ada Kata-kata Yang kurang Berkenan pada Dulurku Para sahabatku Dimanapun Dulur dan Para sahabatku Berada Saya mohon maaf Sebersa-bersarnya Untuk Dulur-dulurku Ataupun Para sahabatku Untuk Melihat Video-video Berikutnya Ya Bisa dibantu Untuk Subscribe Like Ataupun Comment Ataupun Share Untuk Di media Social Nanti Biar Channel Rojo Warsito Biar Berkarya Lagi Kan Jadi Kita Saling-saling Belajar Dulur-dulur Kita Saling-saling Belajar Untuk Tanya-tanya Nanti Bisa Di komen Ataupun Di nomor WA saya Itu ada Di deskripsi Di bawah Nanti ada Cukup Sekian Dulur Untuk kami Channel Rojo Warsito Akhir Kalim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mugirah Salam Satu Hobi